Oke, selamat sore teman-teman dari Sukosukritas, komunitas investor. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan market yang lumayan deg-degan ini bisa bikin teman-teman selalu semangat, walaupun teman-teman ada di rumah semuanya. Nah, saat ini saya Bernardus Widjaya dari Sukosukritas. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu di mana kita akan ada session khusus bersama dengan founder dari womanpreneur.id yaitu Cici Margaret Srijaya dari Womanpreneur di mana pada hari ini kita akan sharing, Cici Margaret akan sharing tentang Give From Home yaitu berbagi dikala COVID-19 melanda. Akan tapi nanti kita juga akan kenalan langsung sama Cici Margaret bagaimana dia menjalani bisnis, bagaimana dia memiliki komunitas womanpreneur dan juga bagaimana dia mengatasi virus COVID-19 ini yang pengaruhi bisnis di Surabaya. Sebelum Cici Margaret akan join, kita akan update market dulu karena mungkin di sini banyak teman-teman investor ya jadi kita satu menit akan update market jadi hari ini IHSK bergerak cukup mix ya IHSK bergerak cukup mix dalam rentang antara 4.494 sampai dengan 4.4532 dan IHSK membentuk support kuat nah ini yang perlu diperhatikan support kuat ada di angka 4.465 yaitu di Fibonacci 61,8 disitu support kuatnya jadi teman-teman bisa menggunakan strategi buy on weakness di support IHSK dan bisa disuaikan dengan saham-saham lainnya dan juga resistance ada di sekitar angka 4.595 itu bisa angka take profit untuk saham-saham BICAP dan ada kabar cukup membahagiakan nih BCA sama BRI terkoreksi cukup dalam 2590 untuk BBRI dan 24150 untuk BBJA dan mereka hampir menuju titik terendah waktu mereka mengalami koreksi dalam di tanggal 24 Maret jadi kita bisa lihat supportnya ada 2437 dan sekarang dan dia telah menembus supportnya dari Fibonacci 23,6 di 2616 tapi dia ada berpeluang mantul disini jadi strategi untuk membeli cukup oke banget dan juga BBJA BBJA juga udah menuju 23,6 di angka 23,700 teman-teman bisa tunggu disitu nah gak berlama-lama lagi saya akan mengundang rekan kita dari Women Planner CC Margaret Sri Jaya ini saya pencet ini belum oke ya halo Cik Margaret selamat sore sore apa kabar baik banget Cik Margaret CC gimana di Surabaya baik sehat-sehat hari ini hari pertama PSBB di Surabaya oh hari pertama PSBB di Surabaya mungkin bisa diceritakan gak Cik gimana hari pertama PSBB di Surabaya menyeramkan gak tadi saya sempat keluar sebentar sih keliling-keliling lihat aja refreshing kan kita udah saya udah 3 minggu work from home tapi trafficnya kok kurang lebih sama ya masih sama kemarin gak gitu beda PSBB oh gak berubah banyak ya oke nah teman-teman semuanya dari Sukoskitas maupun Women Planner perkenalkan ini ada C Margaret Sri Jaya selaku founder dari Women Planner.id jadi C Margaret juga merupakan entrepreneur wanita yang cukup sukses yang sangat sukses di Surabaya dan dia akan sharing tentang bagaimana beliau ini mengembangkan bisnis di Surabaya dari ibu rumah tangga menjadi wanita karir mungkin Cik bisa ceritain deh kenapa Cik bisa menjadi wanita karir menjadi business woman dari sebelumnya hanya ibu rumah tangga iya sebelumnya terima kasih ya Benat dan Sukoskitas sudah diundang untuk live bersama dengan Women Planner.id perkenalkan untuk semuanya teman-teman saya Margaret Sri Jaya nah justru saya memang masuknya sebelum berkeluarga juga sudah berbisnis oh iya 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 salah nih sekarang challenge-nya adalah membagi waktu antara bekerja dengan keluarga challenge-nya lebih ke situ sih kalau orang ini ya jadi Cik membagi waktunya gimana Cik? membagi waktu antara bekerja dan keluarga dan gimana masih tetap menjaga stamina atau semangatnya dalam bekerja walaupun Cik punya keluarga itu kan yang susah banget biasanya kalau udah ada suami udah punya anak udah deh bisnis aku tinggalkan aja tapi Cik masih semangat banget bahkan waktu itu sempat munculkan kembiku dan berbagai produk lainnya mungkin bisa Cik diceritain Cik iya buat semua perempuan saya rasa kalau bekerja dan berkeluarga itu gak mudah ya kalau semua orang bilang ada yang apa namanya semuanya balance itu menurut saya susah sekali tapi ya bagaimana kita menyeimbangkan antara prioritas kita di rumah dan di luar mana yang menjadi skala prioritas kita itu yang kita kerjakan dulu lalu kebetulan kan kita punya partner hidup bisa berbagi jadi anak-anak tetap bisa berjaga begitu oke nah tapi menjaga spiritnya itu gimana caranya Cik biasanya kalau udah punya suami udah mapan punya anak udah lah di rumah aja ngurusin keluarga aja tapi Cik ini masih semangat bangun bisnis dan juga bangun wawon planner kenapa gitu karena sebenarnya kalau misalnya kita kan harus encourage orang lain positif untuk orang lain gitu loh pada kondisi ataupun menerima menerima kalau orang kodrat bagi itu melebarkan sayap ke dunia bisnis atau untuk mempunyai daya guna ekonomi gitu betul oke kalau boleh tahu Cik di Surabaya sekarang bisnisnya ada apa aja Cik? nah kalau saya terbagi tiga sektor yang pertama property dan hospitality lalu yang kedua aviation yang ketiga S&B tiga sektor itu yang saya lagi terutin yang tiga itu Cik yang langsung sendiri bener-bener Cik sebagai CEO-nya gitu maksudnya ada yang kita co-founder ada yang co-owner tetapi yang berjalan mostly ya kita tetap ada tim di masing-masing divisi itu oke nah sebagai pertanyaan nih Cik saat ini kan covid melanda Indonesia nih banyak bisnis di Indonesia yang mulai lesu sebetulnya bisnis retail kalau kita sebut namanya emiten di perusahaan TBK LPPF atau Matahari Mall itu terkoreksi cukup dalam MAPI MAPI Group toko-tokonya tutup semua revenue-nya tersendat dia juga harga sahamnya turun nah kalau bisnis real di Surabaya gimana sih impact-nya dengan adanya covid-19 ini? kalau saya rasa semua sektor bisnis hari ini terdampak ya ada yang terdampak positif misalnya yang di bidang kesehatan itu terdampak positif atau misalnya di bidang apa namanya obat-obatan farmasis ya of course mereka positif untuk bidang yang lain ini adalah pukulan yang sangat berat baik untuk UMKM ataupun untuk perusahaan yang besar bahkan perusahaan besar mungkin lebih susah daripada UMKM hari ini karena mereka OPEX-nya sudah terlalu tinggi kan untuk mereka survive itu harus dipikirkan nah kalau di bisnis yang mungkin saya jelaskan di bisnis yang saya geluti ya saat ini di hotel itu hari-hari ini kita mengalami mulai dari akhir Maret akhir Maret awal April itu kita mengalami zero occupancy jadi betul-betul yang datang itu sama sekali gak ada revenue-nya nol bisa dibayangin dong revenue-nya nol tapi operational cost harus tetap jalan itu susah banget dan hari ini kan untuk hotel udah ribuan hotel yang baratnya tutup sementara nah pivot strateginya sih yang harus dipikirkan gitu kebetulan kalau misalnya hotel kita yang di Bali atas dasar manusiaan juga kita bekerja sama dengan TN3 untuk hotel kita dipakai sebagai karantina ODP terakhir jadi ada beberapa teman-teman hotel yang bisa punya package isolasi mandiri ataupun bekerja sama dengan klinik-klinik mereka teman-teman ekspat yang tidak bisa pulang ke negaranya mereka akan menginap di hotel dengan bantuan dari klinik misalnya setiap hari mereka akan dipantau ataupun jadi tempat ini karantina terakhir untuk ODP salah satu alternatifnya jadi Cici ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi banget ya sesuai dengan tema kita nah strategi survive-nya apa sih Cici untuk supaya kita bisa sustain dari COVID-19 ini karena kita belum tahu COVID-19 ini kapan berakhir ada yang bilang Juli baru bersih pemerintah bilang kayak gitu Q3 baru bisa strategi Cici supaya Q2 ini masih bisa survive kemudian Q3 bisa pangkat lagi gimana untuk bisnis-bisnis Cici kalau di bidang kita kita waktu bulan Mei sorry bulan Maret bulan Maret itu kita sudah bikin strategi strategi ibaratnya strategi pertama kedua ketiga jadi kalau misalnya omsetnya penurunan ataupun nggak balik sama sekali bahkan zero revenue jadi mulai dari kita pertama mengikat operational cost dan apa yang kita biasanya menjadi cost bisa nggak jadi pemasukan ataupun mana bagian-bagian yang kita bisa pending itu kita pertama kali harus kita lakukan untuk peningkatan pengeluaran lalu yang kedua apa yang kita punya jadi apa yang kita punya itu mana yang kita bisa pivotkan jadi misalkan untuk hotel kita terpaksa mau nggak mau kita coba untuk catering awalnya coba untuk catering lalu selain untuk strategi untuk karangin ODP itu tapi tidak mudah untuk hotel untuk apa namanya survive dengan kondisi biasanya revenue 80-90% tapi hari ini dengan catering pun 100% misalnya setiap hari ada banyak order pun tidak bisa nutup untuk OPEX-nya oke jadi untuk hotel terus terang kita sekarang lagi mencoba juga untuk online untuk online belanja jadi belanja belanja belanja-belanja untuk sayur belanja-belanja untuk gue untuk teman-teman di rumah tangga atau customer kita yang butuh gitu itu kita juga nyoba disitu oke oke good strategi sih jadi ini kita jadi teman-teman juga belajar semua jadi kita yang punya bisnis di saat ini harus mengetahkan pengeluaran kita harus bisa inovasi ya Cik ya tadinya Cik cuma hotel doang jadi ada catering kemudian ada online shopping juga ya jadi kita jadi berpikir kreatif ya Cik ya kalau COVID-19 ini malahan beberapa kamar kita juga kita comfort buat bantu teman-teman UMKM ataupun entrepreneur yang sekarang lagi kesusahan misalnya mereka sudah punya planning ataupun untuk buat untuk punya kantor misalnya atau untuk sewa ruko dalam kondisi seperti ini bisa untuk mereka untuk keluar biaya operational cost kantor yang kantor yang besar ataupun ruko-ruko nah kita punya program free office untuk 90 hari buat teman-teman entrepreneur ataupun UMKM yang memang sedang butuh dengan term-term itu ya tapi di hotel kita kita comfort beberapa untuk bantu para teman-teman pengusaha gitu wah thank you banget Cik supportnya buat pengusaha-pengusaha di Surabaya dan Bali ya Cik ini ya atau Surabaya aja ini kalau ini nih kebetulan di Surabaya kalau yang di Bali karena hari ini udah khusus untuk karantina ODP terakhir oke gak bisa dibuat teman-teman gak bisa bener jadi buat teman-teman yang di Surabaya yang butuh tempat bisa kontak woman planner atau kontak Cik Margaret untuk kolaborasi ya istilahnya ya jadi kedepannya bisa kolaborasi bareng kalau udah ada bisnisnya udah jalan nanti bisa kolaborasi dengan bisnis-bisnis Cik yang lain kan gak cuma perhotelan ada aviation dan bisnis-bisnis lainnya yang Cik Margaret punya nah sebelum kita masuk ke give from home nih Cik Cik ini kan juga punya woman planner nih founder dari woman planner nah kenapa sih latar belakangnya apa Cik mau membuat sekuat komunitas namanya woman planner dan misi khusus apa yang Cik Emban sehingga terpanggil untuk bikin komunitas ini jadi sebenarnya saya dari lama sudah punya passion gimana sih caranya kita bisa bantu nih para perempuan-perempuan Indonesia terutama untuk punya semangat untuk maju untuk berkarya buat dirinya sendiri ataupun buat keluarganya ataupun buat orang banyak untuk economical ya nah tapi kebetulan kita kebetulan set timnya juga di mid 2018 saya baru punya waktu juga di di mid 2018 jadi terbentuklah email website.id melalui media online instagram oke jadi pertama tuh instagram dulu ya Cik ya iya selama ini iya bikin konten iya bikin konten lalu kita collapse untuk event-event salah satunya seperti ini dalam masa pandemi ini kita collapse sama Sukor gitu yes nah dari kan pertama kali kan orang-orang didirikan dari online dulu ya kita edukasi perempuan-perempuan supaya mereka memiliki mindset terbuka memiliki mindset mau berjuang gak bergantung sama orang lain nah tiba-tiba dari online kenapa ada komunitasnya juga Cik emang udah rencanakan dari awal atau emang accidentally aja nah kalau komunitas itu sebenarnya belum belum bergerak banyak orang karena kita tahun 2019 fokus di woman planner mentoring program jadi ada 12 perempuan yang kita mentoring setiap hari Rabu di Jakarta itu selama 10 minggu extended ke 15 minggu itu untuk gimana caranya mereka berbagi cerita sama kita bantu untuk strategi mereka supaya lebih baik seperti apa nah itu sih oke 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 nah dari woman planner ini sendiri kegiatan-giatan apa sih yang udah Cici lakukan dan impact apa yang telah dibangun oleh woman planner terhadap society sekitar nah minimal sebenarnya kenapa instagram karena memang medianya 2018 itu yang rame di instagram semuanya maksudnya beralih mulai dari instagram ke instagram kenapa instagram karena kita paling mudah untuk nge-grab perempuan-perempuan muda terutama gimana caranya mereka bisa punya semangat simply pagi buka IG woman planner lalu disitu akan ada quotes-quotes yang bikin hari itu menjadi lebih baik gitu kalau misalnya kita pagi bangun tidur itu kan benar-benar menentukan mood hari itu benar-benar seperti itu ya benar banget Cici pagi-pagi aimnya sih gimana caranya dengan cara paling mudah dengan cara sekecil apa kita bisa bantu teman-teman perempuan ini buat dapat semangat untuk berkarya lebih baik di hari itu gitu sih jadi motifnya benar-benar ingin menyemangati wanita empower wanita gak cuma lewat offline ya kalau offline kan terbatas tapi juga lewat media sosial supaya teman-teman bisa mendapatkan mindset yang cernih di tiap pagi hari sebelum mereka buat kerja sebelum mereka bikinin makanan buat suaminya buat anaknya begitu ya Cici ya nah sebenarnya tahun 2020 ini offline event kita itu udah terschedule banyak banget tapi karena adanya covid-19 ini jadi semuanya terpending gitu jadi buat teman-teman yang belum follow instagram di womanpreneur bisa follow nih di womanpreneur.id followersnya ada 253 ribu dan juga seperti dikatakan Cik Margaret tiap hari selalu ada ya quote-quote yang menguatkan para wanita supaya wanita bisa berkarya terutama di covid-19 ini ini waktu hari kartini sebelumnya ya Cik ya dan juga di womanpreneur ini ada juga talk show virtual talk jadi jangan lupa join talk show-nya juga supaya teman-teman di kalau covid-19 ini gak cuma malas-malasan aja cuma bobok-bobok siang doang bobok-bobok cantik tapi produktif karena ada ilmu yang dipelajari dan semuanya ada di womanpreneur dan kebetulan banget kita memiliki visi yang sama ya Cik ya antara sukosekuitas dan womanpreneur kita memiliki visi-misi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya supaya mereka setelah keluar dari pandemi covid-19 ini bisa menjadi pribadi yang lebih sukses lagi dan bisa menjadi titik balik ya Cik ya covid-19 ini bukan menjadi musibah tapi titik balik kita menjadi pribadi yang lebih sukses lagi dan lebih semangat lagi Cik seharusnya buat teman-teman entrepreneur ini itu saatnya saatnya kita kesempatan kita kalau bisa melihat dari sisi point of view yang positif ya of course what they're not juga dalam pasar saham ini adalah opportunity sebenarnya betul banget yes yes karena harganya lagi di bawah banget seperti kita ketahui yes yes sempat 6.500 6.300 awal tahun dan sekarang udah terprosok di 4.500 turunnya udah 30% Cik saatnya masuk ya sama dengan kita semua partai utama kalau bisa kita menang dari masa ini kita akan loncat lebih tinggi bisa masuk itu aja sih ya setuju banget Cik karena kita setiap manusia pasti diberkati Tuhan sama namanya wisdom kebijaksanaan sama pikiran ya Cik ya akal sehat jadi di tengah kondisi tertekan seperti ini kalau kita bisa stretch our capability kita bisa namanya naik kelas malahan Cik ya udah bukan jadi pribadi yang sama lagi tapi kita naik kelas ke pribadi yang lebih kuat lagi gitu nah Cik ngomong-ngomong soal programnya Women Planner di kala COVID ini kan kita lihat di Women Planner di Instagramnya Cik Margaret aku sering lihat nih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Cik Margaret secara personal dalam komunitas Women Planner maupun komunitas yang lain nah apa yang menggerakkan Cik melakukan aktivitas sosial seperti itu dan kegiatannya ada apa aja Cik yang bisa kita support juga dari teman-teman jadi kebetulan saya punya teman-teman dokter lalu adik saya juga dokter umum di Jakarta kita melihat bahwa pada saat itu waktu itu awal awal Maret ya awal Maret menuju ke pertengahan Maret itu banyak sekali masalah terutamanya dari sisi kekurangan peralatan salah satunya APD nah karena APD tidak memadai lalu tenaga medisnya banyak yang terpapar virus itu kan kita ngerasa kasian banget padahal tenaga medis dibandingnya manusia di Indonesia itu kan kecil sekali jumlahnya jadi kalau mereka sakit semua siapa yang mau ngerawat kita gitu kan nah karena itu saya tergerak untuk ayo tim mener toh sekarang kita gak ada offline event ayo kita Surabaya Jakarta kita bikin kegiatan untuk donation sama saya mengajak beberapa teman-teman desainer kebetulan di Jawa Timur ada 12 orang untuk kita membuat APD nah jadi kita cari donasinya dibelikan lain lalu dibelikan restatingnya dibelikan elastisnya nanti teman-teman desainer for free mereka akan menjahit sehingga terkumpul APD oke dan kita pun dari suku sekitar nanti akan collab juga ya sama One Planner kurang lebih di akhir April maupun awal May kita juga akan bagi-bagi seribu jam sub untuk APD kepada masyarakat di Surabaya sekitar nanti kita akan bagi-bagi mudah-mudahan bisa memberkati mereka ya Cia mereka bisa terlindungilah dari segala musibah terima kasih untuk super fakultas loh sudah ikut ambil bagian dalam bagian APD program moment prena .id semoga Tuhan memberkati kalian tim Sukor sekuritas yes thank you banget juga Cia karena kan tentunya Sukor sekuritas singkatannya Sukor kan Surabaya Corporation kita pertama kali berdiri di Surabaya jadi kita nggak akan meninggalkan tanah kelahiran kita dan kebetulan di Surabaya kita punya partner yang bener-bener reliable yang punya hati untuk para tenaga medis buat masyarakat sekitar di tengah covid ini yaitu moment banner kita menggandeng moment banner dalam hal distribusi APD-APD ini begitu Cie kira-kira kan milenials kan sekarang banyak yang mulai stress juga nih Cie banyak yang cerita ke saya aduh aku stress nih di rumah terus aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain nih terus aduh takut di PHK dan lain-lain nah kira-kira di tengah covid-19 ini apa yang harus dilakukan seorang milenials dan seorang wanita supaya tetap bisa bertahan di kala covid-19 ini dan bahkan menjadi pribadi yang lebih kuat di masa yang akan datang setelah covid ini berakhir ya kebetulan saya minggu lalu ada virtual talk bersama teman-teman woman trainer intinya kita woman trainer harus menjadi woman trainer yang sip sip itu apa solutif adaptif dan positif jadi ada tiga tahapan yang saya rasa bisa saya sharingkan kepada teman-teman woman trainer yang pertama itu solutif solutif apa sih kita harus tahu kondisi kita dulu kita buat list keuangan misalnya memasukkan pengeluaran yang biasa kita lakukan tujuannya apa tadinya kita millennial itu pasti paling males untuk bikin list pengeluaran memasukkan bener banget setuju itu seperti ini mau gak mau harus bikin jadi dari pengeluaran yang biasanya kita lakukan bikin skala 1 sampai 10 skala prioritas nah dari 1 sampai 10 itu hari ini itu mungkin hanya sisa cuma 5 prioritas karena apa misalnya budget untuk hangout udah gak ada budget untuk shopping baju sepatu misalnya harus udah gak ada nah ternyata kebutuhan kita itu sebenarnya cuma 30 sampai 50 persen dari yang biasanya kita keluarkan dari situ akan bisa kita analisa nah setelah kita tahap solutif itu selesai jadi kita tahu nih pengeluaran kita itu berapa harusnya pemasukan itu kita cuma perlu berapa sih untuk kita bisa survive intinya untuk sampai kalau pengusaha bilang sih harus survive yes nah apa namanya dari tahapan itu kita bikin perencanaan kita kira kita dapetin untuk uang kita survive itu dari mana masuklah ke tahap adaptif adaptif kita melihat apa yang kita bisa lakukan opportunity apa yang sebenarnya kita miliki di sekeliling kita dulu ya maksudnya paling mudah karena paling mudah dari sekeliling kita setelah kita sudah analisa itu mungkin kita lihat keluar lebih jauh yaitu di pasar di market apa yang lagi trend gitu nah kita juga bisa menjadi pejuang revenue tidak hanya sendiri tapi kerahkan tim jadi hari ini misalnya kita biasanya kerja sendiri di luar rumah sekarang anak-anak di rumah ada mbak di rumah misalnya yaudah semua diminta go online diminta go online do something intinya untuk gimana caranya kita bisa dapet cash gitu tujuannya kan kita sekarang sebanyak-banyaknya cash asal halal gimana caranya itu harus kita perjuangkan gitu nah setelah kita tahu pengeluaran yang pertama solotif lalu kita tahu rencananya gimana caranya kita dapetin cashnya dengan segi adaptif tahapnya yang ketiga jangan lupa kita harus jadi positif bilang pada teman-teman momen perenangan paling mudah hari ini itu menjadi pendengar jadi pendengar aja deh pendengar itu udah bantu banyak orang yang lagi stress hari ini gitu terus setelah mendengar kasih semangat nah itu untuk orang lain nah sisi positif apalagi yang harus kita miliki harus belajar hal baru yang tadinya kita gak bisa tapi dengan adanya break time ini kita harus bisa yes misalnya misalnya saya gak tahu sebelumnya misalnya teman-teman perempuan para women trainer gak suka masak jadi bisa masak nih waktu pandemi ini atau yang tadinya gak sempat baca buku bisa habisin buku berapa banyak ataupun bahkan ada yang kuliah online saya pun daftar kuliah online pertanggal 21 April sudah mulai gitu jadi keluar dari pandemi ini selain harus survive harus tambah pinter atau punya knowledge lebih daripada sebelumnya gitu oke jadi ini gak cuma berlaku buat para women trainer ya tapi buat semua milenial semua followers sekol sekuritas komunitas investor teman-teman harus punya sub yang telah di-sharingkan sama Cik Margaret ada solutif teman-teman harus bikin perencanaan semuanya secara detail ya jangan boros-borosan jangan karena di rumah terus kerjaannya belanja online mulu jangan tapi kita tentukan perencanaan kan dengannya gatel juga ya Cik ya kita tangan kita karena di rumah gatel belanja online jangan kita tahan lakukan perencanaan secara solutif kemudian adaptif adaptif kita benar-benar apa namanya melakukan perencanaan bagaimana kita dapat cash flow yang baik mendapatkan tambahan penghasilan banyak yang diantara kita teman-teman saya banyak tuh Cik ya mulai jualan jamu jualan jai secara online untuk menambah pendapatan mereka karena mereka takut tidak pastian di kantor mereka karena mereka tidak bisa bergantung kan sama kantor mereka kalau kantor mereka kenapa-napa dan yang ketiga tentunya kita harus tetap positif kenapa positif karena banyak temen kita yang stress ya atau kenapa-napa jadi kita jadi pendengar dan memberikan semangat gitu contohnya Cik Margaret ini Cik Margaret selalu positif sharing di Sukor supaya istilahnya kita semua benar-benar mendapatkan positif mindsetnya Cik Margaret karena saya sudah kenal Cik Margaret untuk di Surabaya semangat banget sangat positif dalam empower wanita dan bergambar anak-anak muda untuk menjadi pribadi yang lebih baik mandiri Bernard saya kurang dengar suaranya kurang dengar udah dengar belum oke-oke nah udah dengar belum Cik teman-teman tadi lebih keras daripada sekarang coba-coba saya cek cek-cek udah dengar kecil Bernard tapi gak apa-apa cek gak apa-apa ya oke-oke kemudian buat teman-teman gimana caranya untuk lebih positif kita juga ada namanya Youtube Channel Cik di Sukor Sekuritas yang udah kita siapin waktu teman-teman lagi di rumah nah di Youtube Channel Sukor ini teman-teman bisa belajar end-to-end dari gimana caranya nabung saham gimana buka rekening saham mindset apa yang dimiliki dan semua collab-collab dengan influencer lain termasuk Cik Margaret nanti akan di-upload disini Cik tujuannya apa supaya positif sekuriti selalu ada di follower Sukor Sekuritas dan teman-teman komunitas investor seperti itu dan juga Sukor Sekuritas give from home juga ada program juga Cik program kita kita bagi-bagi sembako Cik ke orang-orang yang kurang beruntung karena mereka pekerja harian seperti buruh bangunan super taksi super gojek nah teman-teman bisa masuk ke profil Sukor Sekuritas klik ini nanti kita akan masuk Kitabisa nah di Kitabisa ini teman-teman bisa donasi juga untuk membantu teman-teman atau orang-orang yang tidak seberuntung kita seperti itu jadi kita benar-benar mudah-mudahan di kala COVID ini kita bisa menjadi berkat buat banyak orang bisa terus share positivity ya melalui event-event IG Live kita masing-masing dan juga bisa menambah ilmu ke teman-teman mengenai ilmu entrepreneurship bagaimana nanti kita memulai bisnis baru maupun kita investasi di pasar saham nah Cik kan kita bisa melihat juga nih Cik krisis di tahun 2020 ini krisis yang diakibatkan oleh COVID nah krisis itu dalam bahasa Mandarin ada dua kata nih katanya danger dan opportunity bahaya buat orang-orang yang belum bersiap-siap tapi ada opportunity juga nah ini kan disini pasti tentunya banyak orang yang masih mengandalkan pekerjaannya saja atau banyak orang yang masih santai-santai aja di rumah nih Cik nah cara teman-teman semua ini untuk grab opportunity itu apa sih Cik yang Cik bisa sarankan ke teman-teman selain SAP tadi jadi saya percaya manusia itu makhluk yang paling adaptif jadi justru pada saat kita terpojok itu kreativitas kita justru keluar semua tuh harusnya ya tinggal bagaimana kita mau gak menjalani itu jadi hari-hari ini terutama kita semua yang pekerjaannya masih banyak melakukan manual ya belum online dipaksa mau gak mau dalam tiga bulan minimal itu harus gimana caranya harus kerja by online ya jadi kita gak pernah tahu bagaimana nanti ke depannya tetapi saya rasa jika kita bisa jadi pemenang intinya dalam wabah ini dalam masa ini pasti kita akan lebih sukses nah kita harus analisa itu kita harus analisa apa sih yang opportunity yang bisa kita lakukan tentunya setiap pribadi beda-beda ya pasti case by case gitu juga apa namanya opportunity maupun kemampuannya beda-beda tetapi pasti ada karena justru manusia itu kalau kita udah dalam keadaan yang kita gak ibaratnya udah susah lah itu malah kita akan kreatif gitu agar banget C nah salah satunya sekarang opportunity yang paling optimal adalah peluang di pasar modal nah kita bisa lihat C waktu itu IHSG sempat menyentuh angka 6.300 di awal tahun ini tapi sempat turun dalam ke 3.900 penurunannya 30-40% dan sekarang udah mulai membaik walaupun sedikit terkoreksi lagi dan berada di moving average di bawah 50 C nah nanti once bisnis-bisnis mulai bangkit lagi C bisnis-bisnis retail bisnis-bisnis pabrik-pabrik manufacture dan lain-lain kalau mereka semua udah berjalan lancar C pasti tentunya akan diikutin oleh kenaikan harga-harga saham bahkan harga saham itu cenderungnya dia naik duluan baru bisnisnya harga saham lagi murah-murahnya teman-teman bisa mulai invest di pasar modal dan tentunya invest di pasar modal itu bukan invest di sahamnya C invest di perusahaan itu yang kita percaya caranya gimana saya belum pernah ikut saya belum pernah invest seperti ini jadi harusnya masa ini saya belajar dari Benat wah boleh banget cik ya gitu ya Benat bener banget nanti kita itu cik di Surabaya kita juga ada kantor cabang di Surabaya 3 di Surabaya 1 cik nanti bisa ke Bufero Bufero ada gak disini Bufero nanti Bufero Nika Chiang yang akan bantu guidance Cik Margaret untuk beli saham secara bertahap di kalah masa krisis ini dan teman-teman yang mau buka rekening saham bisa klik aja di linknya Sukor ini ifom.sukorsukitas.com teman-teman bisa buka rekening secara online bisa tanya adminnya Sukor gimana cara bukanya dua hari rekening jadi teman-teman bisa mulai nabung saham dan sahamnya itu gak harus saham-saham yang aneh-aneh sahamnya di sekitar kita juga bisa kita mulai invest seperti BJA semua orang pakai BJA BJA ini lagi harga terendah dalam beberapa tahun terakhir kita bisa beli BJA beli BRI dan beli perusahaan-perusahaan yang kita kenal aja dan Cici nanti akan kita kasih personal cost langsung deh Cik nanti aku kenalin sama Bufero ya supaya Cici nanti boleh-boleh Bernard one question kalau dilihat itu kan biasanya itu kalau dilihat dari ISG itu kan udah V-curve kan itu sekarang sempat V-curve kan tapi gak sempat gak tajam nah itu kan kita lagi downturn lagi kita bakal mengalami new new downturn gak new low downturn nah kalau kita melihat dari masyarakat saat ini Cici waktu itu kita melihat kenapa downturn ini terjadi sangat dalam hal itu terjadi karena adanya kepanikan pasar Cici kita bisa lihat di fixed index di fixed index itu yang indeks yang menunjukkan ketakutan pasar pada waktu itu waktu itu ketakutannya kenapa karena covid mulai masuk ke Amerika Cici mulai masuk ke Amerika dan 2 Maret mulai masuk ke Indonesia ketakutan pasar waktu itu sampai 80 tertingginya di 16 Maret karena kenaikan pasar itu sampai 82 Cici investor-investor baik itu reksadana institusi maupun retail mereka pada berpikir tidak rasional di saat begini impactnya apa mereka berpikir tidak rasional mereka melakukan namanya sell off penjualan saham-saham mereka mereka prefer untuk hold cash atau pindah ke instrumen seperti emas tapi saat mereka sudah melihat oh ternyata covid ini mulai bisa ditangani pertumbuhannya di Amerika di Europe sudah mulai tertahan bahkan di Indonesia kita sudah mulai tertahan kan Cik dari 300 sudah turun di bawah 200 penambahannya tiap harinya and that's why sudah mulai pulih kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal akan tapi kenapa mereka sempat melihat penurunan di Kicik ini karena mereka itu masih mengidentifikasi kira-kira impact atau dampak dari covid-19 ini sejauh mana ke bisnis atau perekonomian di Indonesia tapi di laporan keuangan Q1 nanti akan tergambar bagaimana impact-nya dan seharus di Q1 impact-nya mungkin belum begitu terlihat Q2 impact-nya lumayan tapi nanti kita bisa lihat bisnis-bisnis apa yang akan survive atau survive-nya cepat waktu covid ini berakhir atau waktu PSBB dibuka contohnya apa contohnya adalah jasa marga jasa marga itu jalan tol jalan tol kan kemarin sempat mengalami penuhan dalam kenapa karena tol-tol karena tol luar kota ditutup tapi orang-orang mulai berpikir rasional oh iya tapi waktu covid ini berakhir PSBB dibuka tol kembali rame revenue-nya mulai jalan nah bisnis inilah yang mulai kita masukin duluan terus bisnis-bisnis apa lain yang yang bisa keep up atau bisa mengejar waktu apa namanya covid mulai berakhir bisnis consumer good misalnya mayorah orang-orang mulai belanja lagi atau misalnya MAP orang-orang udah bosan di rumah terus ntar habis covid berakhir dia mulai belanja barang-barang kebutuhan sehari atau belanja fashion mulai dia naik lagi seperti itu Cik jadi nanti Cik Bu Vero akan mulai bantu Cik Margaret untuk investasi pasar modal nanti Cik Cik juga bisa jadi pengajar bisa sharing juga pengalaman Cik investasi saham nanti dengan Bu Vero makanya Bu Vero nanti ngajarinya harus yang benar ya Bu Vero ya sahamnya dipilih yang bagus-bagus supaya Cik nanti bisa kasih testimoni dan teman-teman momenpreneur teman-teman yang belum menjadi investor ya amin amin terima kasih oke nah ini kan udah 16.37 37 menit nih mungkin ada kata-kata terakhir gak yang pengen disampaikan ke teman-teman followers sekolah sekuritas dan juga teman-teman yang join di acara hari ini apa yang harus mereka lakukan atau kata-kata terakhir Cik buat mereka yang menguatkan mereka dikala pandemi COVID ini sedang berlangsung jadi saya percaya masa ini adalah masa opportunity selalu dari segi pengusaha itu selalu berpikir seperti itu tetapi karena kita sedang dalam masalah kita tidak bisa berpikir solusi kadang-kadang kita tidak bisa berpikir solusi karena kita sedang dalam masalah jadi lihat solusi cari solusi melihat dari kacamata orang lain ataupun lihat dari view helikopter view sebenarnya kondisi kita seperti apa sih dari situ kita akan tahu solusinya seperti apa yang terbaik untuk perusahaan kita tapi yang paling penting adalah bangun pagi selalu semangat dan positif karena tanpa kita self-motivation kita gak mungkin bisa menjalani hari-hari ini gitu aja semangat untuk semua perempuan Indonesia itu yang pasti oke semangat buat semua perempuan Indonesia dan juga semangat buat para millennials dan investor-investor maupun cawan investor supaya teman-teman bisa menatap hari depan lebih baik lagi karena dengan positivity ya Cik ya dengan positivity kita akan menjadi lebih semangat dalam menghadapi hari-hari kedepannya menjadi hari-hari demi hari lebih semangat kalau gak positif kita langsung ngedrop kita harus cari opportunity grab opportunity di kalah krisis ini sekali lagi terima kasih Cik Margaret udah join di IG channel Suko Sekuritas nanti kita akan upload ya di youtube channel Suko Sekuritas supaya teman-teman baik dari maupun dari follower Suko Sekuritas bisa mendengarkan lah inspirasi dari C. Margaret bagaimana Cik melakukan sharing ke pekerja-pekerja medis ke orang yang terdampak covid sampai bagaimana kita sebagai pebisnis atau sebagai seorang milenial maupun wanita untuk memulai bisnis kita di kalah covid-19 ini sekali lagi terima kasih Cik ya mudah-mudahan bisa memberkati teman-teman semua dan sekali lagi buat teman-teman yang belum nabung saham belum investasi di perusahaan-perusahaan yang menguntungkan bisa daftar di e-form dan nanti teman-teman bisa buka secara online dan bisa mulai investasi saham selamat menikmati selamat menikmati